Sementara aktor Jeffrey Nikol resmi ditetapkan polisi sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Meski demikian, polisi masih melediki peran Jeffrey hanya sebagai pemakai atau terlibat dalam mengedarkan barang haram tersebut. Kepolisian Polres Jakarta Selatan mengungkap kronologis ditangkapnya Jeffrey Nikol. Bermula saat aktor muda itu membeli pembungkus ganja di salah satu toko di Kebayoran Baru. Di sana berlanjut pengledahan di rumah Jeffrey di kawasan Kemang. Polisi lalu menemukan barang bukti 6,01 gram ganja yang tersimpan di dalam lemari S. Modus operandi sendiri adalah memang tertangkap tangan pada saat membeli papir tadi. Membeli papir tadi ditemukan kemudian lainnya dikembangkan. Maka ditemukanlah barang bukti itu yang ada di kediamannya. Sementara Jeffrey mengaku hanya sebagai pemakai, ia pun baru dua kali dengan alasan daya tahan tubuh. Maksudnya karena saya nggak bisa beristirahat dengan baik, sangat sedang karena masyarakat mencoba juga. Akhirnya kemudian saya mencoba itu untuk bisa lebih relax dan bisa tidur. Jeffrey mendapatkan ganja dari seorang berinisial T yang kini telah ditangkap polisi, sedangkan seorang lainnya masih dalam pengejaran. Akibat perbuatannya, Jeffrey dapat dijerat pidana minimal 4 tahun penjara, sedangkan untuk mendapatkan rehabilitasi masih menunggu hasil asesmen atau pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.